Pemirsa, drama berseri kasus pembunuhan Brigadir Yosua Huta Barat telah sampai pada putusan Majelis Hakim. 7 bulan berlalu, dibumbui dengan skenario fiktif rancangan Sambu, kasus pembunuhan sang jenderal berujung fonis mati. Berawal dari peristiwa penembakan Brigadir Yosua Huta Barat di rumah dinas Ferdi Sambu, kasus ini menyita perhatian publik. Publik tak mudah percaya tentang drama baku tembak antara Richard Eleazar dan Yosua yang dirancang Ferdi Sambu untuk menutupi kejahatannya. Terlalu banyak kejanggalan dalam peristiwa yang menewaskan Brigadir Yosua. Mulai dari luka di tubuh Yosua hingga narasi pelecehan seksual yang mati-matian dipertahankan Putri Chandrawati. Perlahan titik terang datang, skenario baku tembak yang dirancang Ferdi Sambu menyerat banyak pihak di institusi Bayangkara. Tim Susbentukan Kapolri berhasil mengungkap seluruh pelaku pembunuhan Brigadir Yosua, termasuk komplotan anak buah Sambu di kepolisian yang telah dipecat dengan tidak hormat melalui sidang etik atas upaya perintangan penyidikan dengan menghilangkan barang bukti CCTV. 28 September 2022, Kejaksaan Agung menyatakan berkas perkara kasus pembunuhan Brigadir Yosua lengkap. Sidang Perdana Sambu CS digelar Oktober 2022. 13 Februari, Sambu dihukum mati. Empat hari setelah memperingati hari jadinya yang kelima puluh tahun. Dan sang istri, Putri Chandrawati, difonis 20 tahun penjara. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.